Kisah ini terjadi pada tahun 2020 di Nusa Tenggara Timur menceritakan tentang seorang pria yang berani menghabisi temannya sendiri karena temannya itu berperilaku buruk terhadap istrinya, yang mana peristiwa ini terjadi ketika si suami pergi untuk merantau. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas bagaimana kisah selengkapnya tentang kasus yang mengerikan ini. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Jejak Misteri. Dan pada video kali ini, kami akan mengisahkan peristiwa yang sangat mengerikan. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik di sebuah desa yang bernama Desa Rinbesihat, Kecamatan Tasifeto Barat, Belunusa Tenggara Timur. Hiduplah seorang pemuda yang bernama Zakarias Begnahak atau yang lebih akrab dipanggil dengan nama Zaki. Zaki ini sudah memasuki usia 22 tahun dan di usianya tersebut dia belum menikah. Zaki dikenal oleh orang-orang sekitar sebagai sosok yang urakan dan kerap sekali menghabiskan waktu dengan nongkrong-nongkrong bersama teman-temannya. Tongkrongan yang dia ikuti bisa dikatakan, diisi oleh orang-orang yang berandang. Tidak jarang, jika mereka sedang nongkrong, mereka sering sekali menggoda orang-orang yang lewat, terutama para wanita, yang mana akibat dari bergaul dengan tongkrongan seperti itu. Zaki akhirnya jadi suka ikut-ikutan menggoda perempuan. Bahkan, jika dia tengah sendiri dan bertemu dengan seorang perempuan, dia kerap sekali berkelakuan genit dan terkadang melakukan ket-keling terhadap perempuan-perempuan tersebut. Sebenarnya, sudah banyak orang yang merasa risih terhadap kelakuan Zaki. Namun, mereka juga kebanyakan tidak berani melawan, Karena kalau mereka melawan, mereka akan jauh lebih menderita ke depannya. Karena Zaki ini tidak akan pernah membiarkan orang yang berani kepadanya hidup dengan tenang. Akan dia ganggu terus-menerus, sampai orang tersebut benar-benar merasa tidak tenang. Dan itu juga lah yang menjadi alasan. Mengapa Zaki dikenal sebagai sosok yang ditakuti oleh orang-orang sekitar? Orang-orang tidak mau berurusan dengan dia. Lalu tidak hanya sering menggoda para gadis, Zaki juga kerap sekali menggoda para wanita yang sudah memiliki suami. Tidak ada rasa takut baginya, Karena dia merasa lebih kuat dari orang lain. Kalau memang nantinya mereka akan bertengkar, Maka Zaki merasa lawannya itu akan kalah dari dia. Nah, salah satu wanita yang dinaksir oleh Zaki adalah Seorang istri dari temannya sendiri, Yang bernama Petrus Canisius Morup. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang kronologi mengerikan, Kita bahas dulu sedikit tentang latar belakang dari Petrus. Jadi, Petrus ini usianya sudah menginjak 28 tahun. Dan di usianya tersebut, Petrus sudah memiliki seorang istri yang identitasnya tidak dipublis. Setelah Petrus beberapa tahun menikah dengan sang istri, Di tahun 2018 tersebut, istrinya tengah hamil muda. Di dalam pernikahannya, Petrus adalah suami yang setia, baik, dan bekerja keras. Dia tinggal bersama istrinya di daerah atau kampung yang sama dengan tempat Zaki tinggal. Sehari-hari, Petrus menghidupi sang istri dengan bekerja keras. Pada tahun 2018, Petrus bekerja di Kalimantan. Entah apa jelasnya pekerjaan yang dijalani oleh Petrus. Namun, dari pekerjaannya tersebut, Petrus mampu memberikan penghidupan yang baik untuk istrinya. Tapi, karena pekerjaan itu berada di luar kota, Hal ini mengharuskan Petrus harus menjalankan hidup berjauhan dengan sang istri. Pekerjaannya membuat Petrus jadinya jarang sekali pulang ke Nusa Tenggara Timur. Meskipun demikian, istrinya sangat menerima keputusan suaminya untuk bekerja di Kalimantan. Karena menurutnya, itu juga dilakukan oleh suaminya untuk masa depan keluarga mereka. Meskipun, semenjak suaminya bekerja di luar kota, istrinya ini tinggal sendiri. Namun, dia dapat menikmati dan menerima keadaan tersebut dengan lapang dada. Meskipun sedang hamil muda dan hidup sendirian, dia tidak pernah merasa sedih. Karena biasanya orang tuanya pun akan menemani dia di rumah. Istri Petrus ini memang cantik. Dan banyak orang-orang yang iri kepada Petrus. Karena memiliki istri yang cantik seperti itu, termasuk dengan Zaki. Semenjak menikah, Zaki ini kerap sekali memperhatikan istri Petrus. Padahal, Petrus adalah temannya sendiri. Menurut Zaki, istri Petrus sangatlah cantik dan juga seksi. Karena dasarnya, Zaki ini memang suka menggoda perempuan. Makanya ketika mengetahui istri Petrus selalu sendirian di rumah. Hal ini membuat dia kemudian memiliki niat jahat. Dia ingin menggoda istri Petrus. Karena dia berpikir, siapa tahu istri Petrus memang ingin melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Mumpung suaminya sedang bekerja di luar kota. Lalu, atas niat jahat tersebut. Singkat ceritanya, tibalah pada sekitar tahun 2018. Zaki sudah memperhatikan istri Petrus sejak lama. Lalu kemudian memberanikan diri mendatangi kediamannya. Pada saat dia mendatangi kediaman Petrus. Ketika itu dia datang, rumah Petrus tampak terbuka. Namun, tidak ada siapa-siapa di sana. Karena pintu terlihat terbuka. Dengan lancang, dia langsung saja masuk ke dalam rumah tersebut. Lalu langkahnya sempat terhenti saat dia tiba di depan sebuah kamar yang ada di dalam rumah tersebut. Ternyata, di sana dia melihat istri Petrus yang sedang bersantai di dalam kamar. Zaki di saat itu, tiba-tiba memberi kode dengan berpura-pura batu. Hem, hem, katanya. Sementara itu, istri Petrus yang sedang sendirian jelas sangat kaget. Dia langsung bangun dari tidurnya. Lalu bertanya, Eh mau apa kamu? Kok tiba-tiba masuk? Tanya istri Petrus. Dan tanpa menjawab pertanyaan tersebut, Zaki langsung saja mendodongkan sebuah pisau kepada istri Petrus. Sembari memaksanya untuk melayani nafsu bejat Zaki. Pada saat itu, istri Petrus bertanya kurang lebih seperti ini. Hei, kenapa? Kamu mau apa? Jangan macam-macam ya. Ucap istri Petrus lagi. Dan tanpa adanya rasa takut, Zaki akhirnya berkata, Kamu jangan berani-beraninya sama saya ya. Kamu jangan sampai teriak. Kalau kamu mau masih hidup, Ucap Zaki. Kemudian dia melanjutkan dengan perkataan, Kamu layani saya. Puasin nafsu saya. Kalau nggak mau kenapa-napa dan mau selamat, Ucap Zaki lagi. Pada saat itu, Istri Petrus ini sangat ketakutan. Dia tidak berani melawat. Zaki dengan begitu beraninya mengancam istri Petrus menggunakan pisau yang sangat tajam. Akhirnya, Istri Petrus pun pasrah dan dengan mudahnya. Zaki kemudian melakukan tindakan asusila kepada istri Petrus yang kondisinya sedang hamil muda. Dia menyetubuhi dan meluapkan nafsu bejatnya hingga dia puas. Sesaat selesai melakukan aksi bejatnya tersebut, Zaki pun mengancam agar istri Petrus jangan sampai berani mengadu kepada Petrus jika dia masih ingin hidup. Istri Petrus yang merasa ketakutan benar-benar tidak berani menjawab pertanyaan tersebut dan tidak berkata apa-apa. Dia hanya bisa diam. Dan semenjak kejadian itu, Istri Petrus pun hidup di dalam ketakutan. Namun ternyata, aksi bejat Zaki membuat Zaki justru malah ketagihan yang mana hal tersebut membuat dia kemudian berulang kali kembali meminta untuk dilayani. Hingga sampai dua kali selama Petrus merantau ke luar kota. Dan mau tidak mau, istri Petrus harus melayaninya. Singkat cerita, hari-hari pun berlalu. Bulan berganti bulan dan tahun berganti tahun. Setelah melakukan aksi bejatnya, Zaki menjalani hidupnya seperti biasa. Seakan-akan tidak ada yang terjadi. Dia sama sekali tidak merasa bersalah. Istri Petrus akhirnya melahirkan seorang anak pada saat itu. Tidak ada informasi mengenai apakah Petrus pulang atau tidak untuk menemani istrinya lahiran. Namun yang jelas, ketika dia mendengar kabar istrinya yang sudah melahirkan, Petrus sangat senang bukan main. Dia tidak sabar untuk melihat anaknya tumbuh. Waktu pun berlalu, Petrus yang sekarang sudah menjadi seorang ayah, berharap anaknya akan tumbuh menjadi anak yang baik. Pertumbuhan anaknya itu sangat diperhatikan oleh istrinya. Dia selalu memberikan yang terbaik untuk anak mereka. Dan tidak hanya istri Petrus saja, bahkan orang-orang sekitar juga ikut memperhatikan pertumbuhan anak tersebut. Lalu, pada saat itu, ada beberapa orang sekitar, bahkan tetangganya, merasa ada yang aneh. Yang mana ternyata anak Petrus ini semakin lama ketika besar tidak terlihat mirip dengan Petrus. Di saat itu, orang-orang mulai merasa curiga dan entah apa yang sebenarnya terjadi. Namun, anak mereka benar-benar tidak mirip dengan Petrus, tapi malah mirip dengan Zaki. Bahkan, tetangganya ada yang sampai menyadari kalau anak Petrus ini malah mirip dengan tetangga mereka yang bernama Zaki tersebut. Dan, rumor ini kemudian menyebar hal tersebut membuat para tetangga jadi malah menggosip yang tidak-tidak. Mereka semuanya bertanya-tanya, apakah mungkin itu benar anak Zaki? Bahkan, para tetangga ini sering sekali menyindir Zaki dengan mengatakan, mungkin saja istri Petrus mengandung anakmu. Pada saat itu, istri Petrus masih saja terus berusaha menyimpan rapat-rapat informasi mengenai dia yang pernah disetubuhi oleh Zaki. Namun, ternyata, meskipun demikian, sindiran yang dilontarkan oleh para tetangganya akhirnya membuat Petrus sang suami lama-lama menjadi overthinking. Dan, hal itu yang akhirnya mendorong dia untuk cepat-cepat kembali pulang ke kampung halamannya. Singkat cerita, di tahun 2020, Petrus pun pulang. Pada saat dia pulang tersebut, Petrus mengajak sang istri untuk berbicara. Petrus sempat bertanya kepada sang istri tentang apakah ada sesuatu yang disembunyikan oleh istrinya dari dia. Namun, di saat itu, istrinya masih tidak berani buka suara. Dia tetap bungkam. Dia tidak mau jika nantinya dia jujur, malah dia akan diceraikan oleh suaminya. Sampai pada akhirnya, Petrus yang merasa curiga dan terus saja mendesak sang istri. Hingga akhirnya, istri Petrus tidak bisa menahan lagi. Dia sembari menangis dengan penuh emosi, menceritakan kejadian yang dia alami kepada Petrus. Istrinya mencoba menjelaskan dengan perlahan. Namun, cerita yang disampaikan oleh istrinya tersebut membuat Petrus benar-benar emosi. Dia benar-benar mendidik. Dia awalnya marah kepada sang istri. Dia marah kenapa istrinya menyimpan masalah seberat itu dan tidak pernah menceritakannya kepada Petrus. Hal tersebut membuat Petrus sakit hati dan merasa tidak terima. Lalu memutuskan untuk membalas rasa sakit hatinya kepada Zaki. Namun, di saat itu, dia tidak mau balas dendam setengah-setengah. Yang mana? Untuk membalaskan dendamnya ini, dia sampai menyusun skenario yang sangat baik. Bahkan untuk melancarkan aksi dari skenario-nya tersebut, Petrus ini sampai-sampai mengajak beberapa temannya untuk membantu. Lalu singkat cerita, tibalah harinya, tepat pada malam tanggal 9 Maret tahun 2020, Petrus mulai memata-matai dan memerhatikan setiap gerak-gerik Zaki. Di malam itu, Zaki sedang bersama dengan temannya hendak pergi bermain biliar. Namun, sebelum itu, Zaki bersama salah satu temannya terlebih dahulu pergi ke sebuah kios untuk membeli rokok. Namun, sesampainya di kios tersebut, kios itu sudah tutup. Makanya kemudian mereka memutuskan untuk pergi langsung ke tempat biliar. Lalu, tanpa disadari oleh Zaki, ternyata Petrus berserta dengan beberapa temannya sudah mengetahui kalau Zaki akan menuju ke tempat biliar. Dan mereka sudah menunggu di sana untuk melancarkan aksi balas dendam. Ketika Zaki tiba di tempat biliar, Petrus langsung bangun dari tempat duduknya dan segera menghampiri Zaki. Dia dengan penuh emosi sempat menegur dan memaki-maki Zaki dengan perkataan-perkataan yang mengarah kepada kelakuan bejat yang dilakukan oleh Zaki dua tahun lalu kepada sang isteri. Zaki di saat itu terkejut. Tiba-tiba Zaki ini berusaha menenangkan Petrus dan meminta Petrus untuk berbicara empat mata. Berbicara berdua di bawah pohon mangga yang berada tidak jauh dari tempat biliar itu. Dan tanpa diduga, Petrus ternyata tidak datang dengan tangan kosong. Petrus justru membawa sebilah parang panjang dan tanpa basa-basi. Dengan penuh amarah, dia langsung menebaskan parang tersebut ke arah Zaki. Hingga Zaki tersungkur. Pada saat itu, Zaki sempat berteriak. Dia merasa sangat kesakitan. Namun ternyata, orang-orang sekitar tidak ada yang berani membantu. Lalu Petrus yang belum merasa puas, kembali mengayunkan parangnya dan menebas ke bagian leher Zaki. Hingga membuat lehernya nyaris putus. Dan Zaki pun tewas di tempat dengan beberapa tebasan yang menyebabkan luka menggangga yang cukup mengerikan dan membuat tubuhnya berlumuran cairan merah. Kejadian tersebut disaksikan oleh beberapa orang di sana. Namun, mereka tidak berani menolong. Termasuk teman Zaki yang sempat mengantarnya untuk membeli rokok juga melihat bagaimana Zaki dicincang-cincang menggunakan parang oleh Petrus. Lalu setelah Petrus merasa puas, dendamnya sudah terbalaskan. Dia pun langsung panik, dia ketakutan. Kemudian melarikan diri ke daerah Lurasik, Kabupaten Timur Tengah Utara. Lalu sementara itu, warga yang melihat kejadian tersebut segera menelpon ambulan dan melaporkannya kepada polisi. Pada saat itu, ambulan dan juga pihak kepolisian langsung datang ke TKP. Dengan segera, polisi dan pihak rumah sakit di saat itu langsung saja mengevakuasi jasad Zaki untuk kepentingan pemeriksaan. Lalu sementara itu, dari pihak kepolisian langsung saja menurunkan unit anggota untuk penyelidikan kasus ini dengan bertanya kepada beberapa saksi. Pada saat itu, para saksi mengatakan kalau Zaki meninggal dunia karena ditebas oleh seorang laki-laki yang bernama Petrus. Dan dari keterangan tersebutlah, kemudian pihak kepolisian langsung memburu keberadaan Petrus dan tidak butuh waktu lama bagi pihak kepolisian. Yaitu hanya dalam waktu 3 jam, akhirnya polisi berhasil mengetahui keberadaan Petrus dan Petrus langsung dibekuk diamankan dengan barang bukti berupa parang yang dia gunakan untuk menghabisi Zaki. Dan kondisi parang tersebut masih berlumuran cairan merah. Pada saat itu, Petrus ditangkap tanpa adanya perlawanan. Dengan mudahnya polisi langsung meringkus dia dan membawanya ke kantor. Pada saat itu, polisi mulai menginterogasi Petrus dan bertanya, apa motifnya? Sehingga dia dengan tegah menghabisi nyawa Zaki. Dan dengan beraninya Petrus mengaku, kalau Zaki memang temannya sekaligus tetangganya. Tapi Petrus berkata, Zaki sudah melakukan tindakan di luar batas yang membuat harga dirinya terinjak-injak. Petrus mengaku, kalau Zaki sudah merudah paksa istrinya saat dia sedang merantau ke Kalimantan. Dan pada saat itu, dia juga mengatakan, kalau dia tidak merasa ada yang salah dengan apa yang sudah dia perbuat. Dia justru puas telah menghabisinya yang mana Petrus mengaku, dia melakukan hal itu demi kehormatan keluarganya. Namun, meskipun demikian, dia mengaku kalau perbuatannya itu tidak bisa dibenarkan dan dia sangat siap menerima hukuman yang sedang menanti. Dan, atas perbuatannya, Petrus dinyatakan sebagai pelaku utama kasus ini. Dan dia dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang eksekusi berencana dan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa. Dan pada sedang perdana yang digelar di pengadilan negeri Atambua, Petrus dinyatakan bersalah dan akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 18 tahun. Itu dia guys, kisah dari Petrus yang menghabisi nyawa temannya sendiri. Karena merasa sakit hati, temannya tersebut merudah paksa atau menyutubuhi istrinya saat dia sedang merantau. Jika ada kesalahan dalam video, informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda, silakan berikan komentar kalian. Sampai disini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.